Rasulullah s.a.w mengatakan Seseorang itu boleh serilek-releknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat corok jawa ratau maten ratau mateni wong, ratau mateni wong mu'min, utara oleh mateni wong mu'ahad atau musta'aman ya ada aturannya lah jadi kalau sampean urip ratau mateni wong itu secara beragama itu rilek karena vivus satin minti nah tentu mateni itu ada banyak sebab diantaranya fatwa yang ekstrim sehingga ulama dulu itu senang diguyun sampai keterusan karena memang menghindari omongan penting kenapa? karena sekali omongan penting ini kadang yu adi ilal fatwa kita kotol takutnya fatwa itu ekstrim kemudian saling apa? saling bunuh sehingga masyur itu ada pepatah bahwa statemen ulama atau kolamul ulama penanya ulama itu ahad du minasyef lebih tajam ketiba pedang karena bisa menimbulkan macam-macam sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim agak beda zaman nabi zaman nabi itu kan enak sehingga jin nabi mesti benar musuhi aku JLCS mesti salah ya tukaran saya ini tidak seru tukaran saya yang repot masih aku misalkan sampai ini sehingga benar sampaian orang tidak tahu orang tidak tahu senang buat musuhi itu kan tidak benar misalkan kiai tukaran santri orang mesti kan normalnya bilang kiai ini karena lebih alim lebih benar tapi kan cara pandang ya iya yang benar kalau mau ngalah tapi potensinya itu sama-sama salah sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari menghendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut takut fatwa itu saya ulang lagi ya jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat awaluma yuhasabu bil mar'un sholat pertama yang dikisah itu sholat jika sholatnya lolos maka hisap yang lainnya ringan terus ada hisap-hisap yang mungkin sampai sampai antisipasi hisap jadi selamat menikmati selamat menikmati setelah mendapat untuk apa terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebab itu sebab itu orang pikir itu masuk surga lebih cepat dibang orang kaya kacik 500 tahun kita kok itu apa itu tidak ada apa-apa 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 jadi semuanya dihisap sehingga potensi kita kita ini umat islam utamanya yang tahu ngaji-ngaji kesampaian semua dihisap ini kemungkinannya kecil karena ketika sampai sedang ini kan biasa jadi ya Allah saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri karena tujuannya hisap itu taube taube itu mempermalukan mereka di depan umum seolah lagi ya jadi semua hisap itu taubehan mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk selain maksud ini sehingga menghisaplah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisap sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisap itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisap dirinya sendiri apalagi kita kata Rasulullah saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu apa itu lima hal itu diantaranya apa kata Rasulullah saya dikasih terakhir-terakhirnya surat di surat di surat di surat di surat itu umatnya nabi dapat bonus dan ini luar biasa yaitu ayat robbana latu'ah khidna binnasina waktona ya Allah jangan hisap kami jangan beri sanksi kami jangan agap kami kalau saat tuatu saat kita lupa atau salah ASP nak kurung salah padahal mesti salah rai-rai ini mesti salah setiap saat salah langsung sepura deal deal senyum 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 dan setiap itu dibaca oleh umatku Allah sudah jawab kola na'am jadi robbana latu'ah khifna innasina aw'akhto'na terus kola Allah menjawab na'am terus robbana Nabi Muhammad jawab Allah menjawab na'am sampai terakhir wa'afu'an Allah jawab na'am kemudian para kiyai itu punya kiyat supaya umatnya itu apal itu terus jadi bahan tahlil itu masalah ya faminhum ya faminhum senyum 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 alhamdulillah itu mesti bodoh-bodoh kena hisap merko bodoh-bodoh apa faham jadi jadi kalimat yang di akhir surat bakoro itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya saya dikasih akhir surat bakoro setiap doanya umatnya Nabi Allah jawab na'am jadi ya Allah la tu'akhidna jangan kasih sangsi kita inna sinna au akhtona Allah jawab na'am itu satu terus kedua umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar banyak amalan yang menjadikan diampuni misalnya kafaratul majlis itu lafadnya gak istighfar subhanakallahumma bihamdik misalnya dan banyak imatotul adha antitorik misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang gak orang lewat kemudian Allah memaafkan ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing macam-macam kemudian ngombeni santri macam-macam sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab rindahnya Allah malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab kemudian tintanya itu diminum lalat dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah banyak sekali sehingga potensi kita dimaafkan tinggi setura-turus ada orang ngerasain wong macam-macam insya Allah disipu orang wali dari wali mereka tidak apa kenapa wali siap dunia kenapa dunia rusak padok buat roh itu yang marih warga 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 kira-kira tapi jadi umat nabi itu luar luar biasa makanya saya yang heran kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru sebiasa ma'wan ibadah kalau orang itu tidak malam tidak melakukan itu so gede ini ibadah karena tadi robbana lato'ah hitna bin nasi na waktab terus Allah jawab na'am sehingga kia-kia itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi miridan tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik karena satu-satunya cara supaya orang paham itu dijak latihan bareng-bareng gak ngunus malah rafah belas ya tapi tadi semua itu resiko zaman nabi sugen itu ibadah sunat dilakoni terus nabi yuduga khawatir dianggap apa tapi nabi dilakoni belas nabi yuduga wong sunat orang tahu dilakoni jadi sudah alhamdulillah sekarang orang setuju biar seimbang padahal makna ayat itu luar biasa terus kedua ya Allah jangan beri beban kami sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami dulu itu kalau ada orang yang salah itu harus dibunuh oleh yang tidak salah supaya yang tidak salah membunuh yang salah sehingga ketika umatnya nabi musa menyembah anak sapi ijel itu apa kata Allah fatu bu'ila bari'ikum fakatulu anfusakum kamu syaratnya topat harus saling membunuh yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa masyur itu terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap ketika gelap itu yang alberi yang gak dosa mengeksekusi yang dosa sekarang kan gak paling takam KPK berarti penjara mulai juga sisa korupsi jadi penak lah pokoknya akhirnya itu penak kalau KPK mulai disoal aman itu yang bener yang bener pengeran misalnya kalau KPK takwa korupsi kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi makara maksudnya orang KPK dipengerankan aman karena korupsi itu aneh-aneh itu yang mengu'um sementing itu dipengerankan raksa polisi raksa KPK tetap raksa dosa orang dineh kecuali raksa pengeran itu masalah tapi karena omongan ini gak populer padahal bener aneh jadi ke Arab pemerintah terbibas korupsi ada KPK ada makmur ada menteri kemakmuran pokoknya kewabaya itu gantung pejabat negara karena kita jeblok 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 misalnya sejatera sejarah menteri sosial harusnya gini-gini kalau korupsi salah KPK kalau keamanan salah polisi seneng sekali-kali tidak saya tahu tidak ada dosa yang sudah kelewat tapi kan tidak mungkin bernegara itu tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi butuh tentara butuh KPK tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sangsi Allah itu rata-rata itu pasti ada salah yang pernah anda lakukan tapi sudah lah ini zaman sudah seperti ini kalau terang masalah hisab kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap misalnya saya saya sebagai ulama tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi menyembunyikan apa ilmu karena ilmu kalau disembunyikan itu bahaya sekali bayangkan di alam fisik misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan terus disitu ditulis bar karaoke misalnya orang bisa kesana karena ada tulisannya ada WA-nya ada alamatnya kemudian ketika anda bisa Fatul Korib tidak ada tulisannya harusnya anda juga nulis ahli Fatul Korib ahli Fatul Mu'in nah ahli jal-jalut tulis saja ahli perimbun enggak apa-apa tulis saja penerus ronggo warsito tulis saja zaman gendeng naram elok gendeng bageduman tulis saja tapi barokannya tulisan itu kan orang bisa tahu makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri warna nakal-nakal karena dia disalahkan Allah karena menyembunyikan ilmu saya itu orang yang senang tertutup kecuali masalah ilmu saya mau mengajar terbuka seperti ini karena tadi awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa Mbah Mun guru saya itu kenapa menara jadi wajib tapi setelah saya tambah angan-angan secara fakir jelas sudah wajib tapi coba bayangkan misalnya ada bar lampunya tinggi orang dari jauh tahu itu bar sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana sekarang misalnya ada orang ingin sholat ada menaranya kan tahu intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan makanya manaroh itu dari kata nur dimenarakan dari kata nur dari kata dicahayakan dimaklumatkan sehingga mulai dulu lama itu meskipun dah humol humol itu menyembunyikan diri tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini saya tidak terang-terangan jadi orang alim sebetulnya tidak baik kalau kamu ujub sombong aku orang alim itu tidak baik tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi harus memaklumatkan coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari duhidan ketika istrinya hamil gara-gara tulisan karena yang nolong itu gidan ya kan dokter gigi atau kalau tidak dokter yuk ahli gigi ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis tidak kamu menjadi tahu karena apa tulisan tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu harusnya sampai tulis saja misalnya sampai tidak alim saja maklar orang alim siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim coba TKI tenaga kerja itu mereka tahu Korea Hongkong karena penyalur tenaga kerja tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim nanti antar kembeduan ada orang tanya maksudnya gimana kalau butuh orang alim tak antarkan itu sudah itu kalau se-Indonesia itu luar biasa jadi yang ngajinya dulu Fatul Khorib sampai Bab Sholah tulis saja ahli Fatul Khorib sampai Bab Sholah tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan gak apa-apa lu coba dokter itu kan fair kalau ilmunya pas-pas kan tulis dokter umum kalau dia merasa pinter dokter spesialis dan itu menjadi orang tahu tulis ahli sarap nah lu buatan ini buatan guyon itu betul makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri tapi kalau Bab Elmun gak sehingga nyun saya saya gak sopung banyak Gus-gus alim yang ngaji saya jamul jame yang ngaji mahal padahal itu kitab tersulit di pondok tapi gara-gara saya sering cerita saya pernah ngaji jamul jame sama Mbah Mun saya pernah mentakriri kitab ini kitab ini ini banyak yang ngaji saya kalau tanpa itu kan mereka gak tahu ya sampai gak apa-apa kalau menyaingi saya tulis aja di rumah kamu ahli jamul jame barang diparani ahli apa ahli jilid maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumankan kiri pertama nabi jadi nabi syaratnya apa memaklumatkan sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung sofa kemudian ya maksara kuraisin halummu ilaya wahai orang kurais kesini terus nabi mulai manggil satu-satu ya bani abdi amanaf kesini ya bani fihir kesini terus saya ini adalah annazirul mubin saya sekarang dianggat jadi nabi terus abu lahab marah-marah tak benda kaya muhammad alihada jama'atana muhammad kamu itu orang sial kita enak-enak tidur gara-gara kamu manggil kita datang ternyata hanya untuk urusan seperti ini makanya terus ada tabat tapi yang iman kemudian tanya muhammad lalu kamu selah jadi nabi misinya apa saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah tidak boleh menyekutukan Allah dan Allah memerintahkan kamu afaf afaf itu meninggalkan zina meninggalkan maling gini-gini coba kalau nabi tidak memaklumatkan diri jadi nabi sekelunak-kelunus ketemu uang menggunjir sehingga orang-orang yang humul yang menyembunyikan diri itu di Bapu Lamak masalah besar karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm makanya nabi usidik amanat tabelik fatona tabelik itu lawan katanya kitman makanya saya ngaji di mana-mana saya di Jakarta ngaji di sini ngaji di Pasurwan ngaji harus dimaklumatkan ilmu dan kalau ada orang tanya ya tak jawab saya itu kitab yang paling aneh di pesantren misalnya yang mulai aneh saya sampai sekarang masih ngajar jamul jawa kitab yang aneh macam ini lagi judulnya pusing jamul jawa kumpulannya piropro kumpulan jadi ilmu apa ini ada yang ini sehingga ada ilmu dukun ilmu caranya bodoh ini karena caranya bus warga ini potensi bus warga tinggi sekali cara model itu jadi cara model itu jadi cukup banyak cara masalah utama kita sebetulnya itu makanya saya dapat dicocok sama orang sufi kebenaran itu harus dimaklumatkan sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri itu kalau untuk yang alem itu tidak bagus orang kita saja tahu itu dokter atau bedan karena tulisan ini bedan ini dokter dan mereka jujur dokter umum dokter spesialis udah coba misalnya di kota kamu tulis saja penyalur kebaikan orang yang ingin mondok oh pondok pilihannya ada sarang ada pulau solir boyo kalau saya kesana gimana saya kenal busnya tanter orang keren tidak ada penyalur kalau orang bisa tersalurkan ke korea ke korup ke jepang karena tulisan kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan kalau orang mau keluna keluna orang jelas meskipun nanti ditawarin orang mesti ahli ahli fathul sampai bab sholat tulis saja jujur maaf tapi hanya sampai bab sholat tulis saja ada maaf tapi sampai bab sholat tidak apa-apa paling untuk orang sowan larian mau di jenis orang tahun tapi ini bodoh mau di tahun pulang mulai ngajinya bab sholat tidak apa-apa itu dulu memang begitu rasulullah zaman sugeng itu kalau ngajari santrinya bali hu'ani walau ayah maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu banyak sobat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam tapi tidak apa-apa ditanyakan yang lebih pinter saking tidak pahamnya sobat itu ketika ada ayat itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam ditulis dipasang di pintunya jadi kalau makan diinceng lagi kok masih belum kelihatan wah masih boleh makan terus begitu kalau sudah mulai suruk mulai padang wah berarti sudah imsak jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih artinya kalau malam kan dulu kan tidak ada listrik tidak ada lampu berarti kalau benar-benar masih malam tidak terlihat berarti masih boleh makan nanti terus dilihat gitu ya sudah wakafnya disitu terus akhirnya kanji Nabi itu umatku sudah dimasangi benang akhirnya Jibril ini makanya unik dalam mulai-mul Quran satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ayat itu terus Jibril datang Muhammad ayat itu kurang minal fajr terus ditambahin minal fajr jadi minal fajr itu itu unik ada Jibril jauh-jauh dari langit itu nuran apa minal fajr makanya kalau kamu nanti dites kalau ingin jadi dokter tafsir dites ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi apa kalimat itu jawab minal fajr menyebabkan 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 sohabat terus menyebabkan benang menyebabkan minal fajr baru mereka tahu maksud fajr maksud benang hitam artinya malam benang putih artinya fajr sojek sudah menyingsing semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang maksud ini kurang sisi minal fajr jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter tafsir ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata jawab minal fajr lolos langsung dokter pinter pinter ngerpek maksud nah nanti hubungan kita dengan Allah seperti itu sejauh mana kita memaklumatkan Allah sejauh mana kita mengembanyakan Allah saya berkali-kali bilang saya kemarin kan di Korea itu sebetulnya hanya saya yakin saya yakin hanya doa saya saya sering berdoa ya Allah engkau dipuji di langit dan di bumi lalu kalau di bumi ateis itu caranya kayak apa dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet lalu yang kayak Korea kayak apa ternyata betul Koreanya tetap ateis tapi gara-gara di serbu Indonesia patang pulau sungguh Indonesia ini Korea Selatan itu seorang yang sholat separuh itu saya kira-kira selawai 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 sholat tahlilan 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 rasul tahlilan rame lah hasil tahlilan itu gak ada hadis sementeng muni hadis tahlil muni hadis ibadat ibadat soal bener totalan gurih sementeng rame ngomong visi Islam itu Islam tahlil Islam sunnah rasul gak masalah orang ngapin yakin bener seiki yorong klarifikasi tapi sementeng kan kabeh ngomong tentang Islam artinya gini Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbeh bersujud Allah tidak kurang cara orang kebanyan dikewari ke sana demi orang baru muslim kono dihiling pengiran sehingga mejid kontra mejid macam-macam mejid kontra korea korea kini rame pusing sampai nangisi di satu masjid ternyata tingkat satu gereja tingkat dua bar tingkat tiga masjid kadang kebalikan masjid bar gereja satu gedung jadi malekat saya tidak tahu lewatnya bagaimana saya tidak tahu cara lewat bagaimana karena malekat bagian rahmat itu tidak bisa dia lewat salib tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat tidak tahu saya lewatnya dari mana karena ya tentu dia punya cara tapi yang jelas saya agak bingung ini itu pernah yang tingkat dua itu bar pas aktif ada santri yang pekerja pekerja di Jumatan tingkat dua bar tingkat tiga itu ada khutbah yang barnya tetap main ada bar yang tetap khutbah itu masuk bar Jumatan pun ini akhirnya disitu beberapa menit terus ada komat Jumatan itu aku ini ya sebelum Jumatan artinya gini Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea sama sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Indonesia dulu orang Gujarat pun sejarah ini menurut saya tetap sebagiannya benar meskipun tidak seluruhnya benar sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang berdagang Gujarat India ke Indonesia dagang karena mereka mu'min akhirnya juga menyebarkan Islam itu jelas nyata meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros yang muridnya Siti Nali juga ada yang dibawa beberapa Habib dari Yaman langsung ke Indonesia kayak yang di daerah Tugban itu kan langsung Habib-habib dari Samarkan langsung ke Tugban makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak jadi itu tidak masalah sampai niru yang kedunya yang lebih gampang Jakarta itu kan kota kayak gitu baru kayak orang kedunya orang ke Jakarta semua gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fatul Qarib tadi yang sampai bab sholat terus bikin medjid itu takoi faro'i terang arah iso tapi tidak terima cara sholat yang batal apa ngentut roh ilmu roh yang nanti bab itu roh yang batal sholat apa itu roh ngentut ke wang wedo itu roh tapi cara mengenari keblat dengan hisap yaum aros di keblat serang arah iso ada nganggu komputer nganggu jam nganggu kompas padahal ada ilmu di bulan tertentu hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas serang arah iso ya saya ulang lagi jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan padahal awal dikenalnya islam itu lewat iklam fasda dimatuk maru kebenaran harus dimak dimaklumat tapi problemnya islam indonesia itu kadang humul itu bangga gak dikenal orang itu bangga gini oke lah kalau yang gak saya sendiri ya suka humul sampai sekarang saya suka humul saya sampai sekarang gak suka tamu bukan karena benci tamu ribet maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja roh sowan ribet lucu kan seneng gusbak jari wong halim terus seneng nya semuanya ngaji ragilem wong aneh itu berarti kalau seneng dokter konsultasi obat ragilem kita ngajak jagungan dok jeneng jeneng diang pundi jeneng manggen dalam ini mulai tahun pinter dia kenalan kenalan jegja tahun pintar dan jeneng kawin ini tahun pintar dia jari kus bayi ngalih seorang ngono jeneng kelahiran tahun pintar kus zaman jenis saurus coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter terus kemudian kamu tak dok kelahiran tahun pintar aneh gak aku seneng dokter mau konsultasi berupet ngomong saja apa yang kamu butuhkan aku seneng mau ngalih ngaji titik aku misalnya seneng artis konser artis kelahiran tahun piro penting artis seneng sudah gitu aja orang ngalih ngaji seneng terus tak tak maksudnya profesional benar 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 teman gak mungkin benar benar sidik sidik makanya kemarin ngaji apa nasa ikhlibat kan gitu mujala mujala satul ulama artinya apa vima jlisil ilam ketika ngaji rakok mujala satul ulama atau so aneh matek no ngerti aduh aduh kula termasuk kiai yang kampanye ini kula termasuk kiai terkenal tapi tamuk rapati kardai gue jaga mas aduh aduh maksudnya ya sudah ya tadi hubungan ya sudah ngaji kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa medis kan lebih enak hubungan berdukhan takok mbak ini menyankim kunti kalau kalimatnya jelas karena apa kalau mandi jelas kalau mandi itu biar maksudnya aku yang berdukhan kalimatnya jelas kok mandi gak jelas gak mandi kalau gak jelas kita berdukhan ini aku berdukhan mantra kalimatnya terlalu jelas dukhan dukhan kok mandi gak jelas mandi mandi saya ulang lagi jadi sebab itu di koran sering ada kata iklamu kenalilah ketahuilah jadi awal dari agama ini adalah harus tahu maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media media itu apa saja tapi lalu kita bisa berdebat tentang media itu yang kita gak tahu nanti hisapnya di depan Allah saya sampai sekarang itu gak tahu gak pernah bilang halal gak pernah bilang haram misalnya gini di korea ini sering teman-teman cerita ada beberapa majikan yang baik sama umat islam yang pekerja-pekerja muslim itu kalau dipamiti sholat pak majikan saya mau sholat sholat itu apa mereka bilang dengan bahasa analogi di korea pokoknya sholat itu sembahyang ketika sholat itu ditanya sama orang korea kamu itu sembahyang kok gak ada patungnya karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya ada yang baik apa sekalian tak bikin patung jadi orang islam pas sholat itu didele narpe dure kok kena patung orang singap sujud digabar salib karena gak tahu islam itu apa sementing ada personifikasi Tuhan ada lagi ini yang agak ngeri ada pegawai garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat dia sholat sama krunya di mall itu langsung sekuriti mall nilpon polisi ini ada ritual teroris jadi sholat udah gemukot dimas sebelum ngebom jadi ritual pertanyaannya adalah karena mereka gak pernah ngerti sholat itu kayak apa dan kadang kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat islam itu lewat media media itu bisa berita bisa dokumenter bisa apa saja kita gak pernah tahu cara Allah mengertikan seperti kita gak pernah tahu madhab mutazilah tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wajam coba kita semua misalnya tahu madhab-madhab yang aneh mutazilah jabari yakud dari kitab mereka dari kitab ahli sunnah dari kitab ahli sunnah maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk kita gak pernah tahu karena ini yang bisa ngelola hanya Allah suhanahu ta'ala gak bisa kita gak bisa hanya Allah yang bisa maka perdebatan Ahmad bin hambel dengan haris al-mukhasibi itu seperti itu misalnya gini-gini tak giri contoh haris al-mukhasibi itu orang alim Allah dia ahli sunnah mendet dia mau mengarang kitab tentang dia menentang muktazilah menentang kodariah menentang siah terus setelah mau mengarang kitab ditanya sama imam ahmad ya haris kalau kamu ngertik muktazilah awalnya gimana caranya kalau mengarang kitab saya cerita pendapat mereka dulu lalu saya rat saya tentang imam ahmad bukankah setelah kamu cerita mereka plus argumentasi mereka jangan-jangan pembacanya sudah tertarik pas kamu nentang kamu sudah dianggap gawe-gawe karena kadang ter tertarik saya ini misalnya ini saya rasa banyak sudah diweng soleh biasa saya saya tidak 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 jawab tidak 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 semuanya semuanya menikmati kata hendari semuanya kalimat hendari gambarnya kiro-kiro padahal tulisannya hendari bahaya ini bahaya ini terus dihiling orang hendari tapi sama pendapat muktazilah itu ada yang menarik misalnya gini menurut muktazilah seseorang masuk neraka karena amalnya masuk surga karena amalnya apa artinya kalau masuk surga karena faddle Allah lalu gunanya amal apa mungkin pembaca wah ini proporsional ini gak tahu ahli sunnah lalu gunanya amal apa padahal dia tahu pendapat muktazilah itu dari kitab itu kitabnya orang ahli sunnah gak pernah tahu kita ya ya saya ulang lagi itu kan ibarat kayak KUHP kamu baca KUHP draft terus kamu cocok kamu mesti nyalahkan yang demo atau baca buku selebar orang demo kan terserah kamu kamu kan punya akal kan tetap milih nomor tetap nomor milih problemnya kata Imam Ahmad itu ketika kamu menceritakan pendapat mutazilah bisa-bisa orang itu kadung tertarik ketika mulai kamu tentang orang itu gak tertarik sama penentangan kamu berarti kamu ikut menyebarkan mutazilah sama seperti tadi gambar perempuan yang agak jorok tadi sebetulnya tak tulisi kata hindari padahal Rukhinus gak tahu gara-gara gambar hindari bahaya ini malah jadi ileng orang ileng tulisan ileng nah hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu coba lalu setentu saya ini pengedar gambar itu pengedar kata hindari ya mengedarkan kata hindari tapi ya mengedarkan nah sama sekarang pertanyaannya kalau kamu ngarang kitab anti-mutazilah itu sebetulnya pengedar mazhab mutazilah apa penentang ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu dong gak ya nah ya maka ini sudah di perdebatan ya orang ini waktu kalian gini misalnya kamu jangan milih presiden yang dari militer itu pasti keras tegas terus kaku ternyata pembaca itu wataknya militer cari yang begini agak suka presiden sipil gak tegas padahal kamu nulis itu untuk mengiring orang milih presiden jangan milih yang militer pasti tegas gak demokratis gak menerima pendapat ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas habis kamu kan yang tahu hati orang itu siapa makanya ketika kitab ahli sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita madem mutazilah itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang itu pertanya Ahmad bin akhirnya Imam Haris Al-Muhasibi bilang gini gak jenengan aku ngelarang ngoboh dukung pokoknya maka-mengkel dari Imam Al-Muhasibi aku pokoknya ngomong ngonohayam terus akhirnya yus nangkotan kita arah jengan buten sedung ngarang makanya Haris Al-Muhasibi akhirnya gak mengarang kita dia sebenarnya pernah rencana kitab belfirok belislam dia mau ngarang kitab kelompok-kelompok dalam islam coba mau wabah misalnya kamu bela tahlil nasibnya juga seperti itu hujahnya tahlil gini gini hujahnya penentang tahlil yang bisa ngendalikan pikiran pembaca siapa ternyata dia tertarik sama pikiran penentang lucunya yang menceritakan kamu pengagum tahlil kan gak pernah tau dari ceritanya Mbak Mun Mbak Mun itu lucu Mbak Mun itu mondok lirboyo itu di bandar kitul itu dulu mbak-banyak mbak Mun itu ada yang suka orang sana sampai neka orang sana juga pulang ke sarang itu diantara mbak-mbaknya mbak Mun suka perempuan sana terus neka sana gak pernah pulang ke sarang Mbak Mun itu lahir dari adiknya pokoknya dari keluarga dari saudara yang gak pernah pulang dari bandar diwasi hati mu nak mondok ujoguman dulani bandar gitu gua agak wong akhirnya malah penasaran justru kalimat itu yang menjadikan maksudnya aku ayunnya nganti sepiro nganti bahku katuk kan akhirnya penasaran lahir dari kata mbak Mun tak angin-angin benerimam ahmad bin hambal maksudnya kalimat itu macam ribet kalimat itu ribet coba milih mana coba ojogeman moro pasar opo lahir dari kata kata gara-gara kamu melafatkan itu malah orang penasaran disana ada bareng dulu terus mulai makanya pertanyaannya pengarang buku juga kena hisap karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia coba kamu ngarang kitab saja yang anti anti siah atau anti mutazilah atau anti murciah atau anti otoritarian mesti pembaca itu gak bisa kamu kendalikan itu juga rawan hisap makanya berat semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah karena kita gak pernah tahu akhirnya Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat dia gak punya karangan ketika ditanya saya takut membuat hal baru dalam Islam karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum sementara Allah itu kadang gak butuh di justifikasi seperti itu jadi coro imam coro kitab usul fekih ini mungkin gak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung merapi tanpa alat gak jawab saja latihan pintar mungkin gak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung merapi mungkin gak mungkin apa itu itu lama usul fekih berdebat ada mengatakan gak mungkin karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhotob yang tidak dimampui masuk akal kalau kedua mengatakan mungkin butuhi Allah itu mau meniyot nurut senajan gak mungkin ayo gunung merapi angkat langsung melawah yuk tapi kemungkinan cik goblok rata kok kita kan gak pernah tahu makanya lama ini debat kiro-kiro gunung merapi angkat potensinya kan dua lakui langsung melayu api ngangkat potensinya kan kok goblok rata kok bicara aneh kok tapi ya mungkin dilembek pengiran cik nurut rapahambah melah mahayu kemulenti status sengeniki nurut atau goblok eh jawab nurut atau goblok ya nurut goblok kita gak pernah tahu mulanya tetap akhirnya pada akhirnya kita itu kita gak pernah tahu tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya makanya kadang orang alim itu bilang saya alim kadang bilang saya gak tahu maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya tapi kita gak tahu maksudnya ya sudah seperti ini akhirnya dunia ya sudah seperti ini ya kadang ngerti kadang orang ngerti ya sudah biasa kalau kita takau isi isi urib to orang mungkin jawab itu munir arrah itu nyatanya ya ya koyok arrah munir roh ya arrah nak mati mulanya sudah kadang takau isi isi ziarah tapi kadang wapu alam insya Allah karena memang gak pernah karena apa kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat mutasila itu artinya kamu menceritakan pendapat mutasila lalu menyebarkan kesalahan mereka pertanyaannya pembaca pertama kali tahu pendapat mutasila gara-gara cerita kamu itu sama pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu meskipun kamu menulis hindari tapi kan menjadi tahu kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar apa penyebar kata hindari itu ibarat kayak gini ada anak kecil baru umur SMP kamu nak hindari narkoba bentuknya kayak ini padahal anak kamu itu bakat soleh yang gak terintas narkoba gara-gara cerita ini menjadi sekarang omongan niku dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu tapi kamu gak ngandani takut anak kamu kejebak narkoba milih mana bingung tahu orang-orang orang-orang mikir maksudnya kamu orang-orang mikir maksudnya 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 orang-orang 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 bilang kalau sesuatu benar disebut kanan Tapi kalau orang salah disebut Jadi sebetulnya itu Bahasa-bahasa Ya memang bahasa Arab seperti itu Partai kanan berarti Benar, kalau partai kiri Salah, tapi sekarang katanya ada Wasatiyah, tengah-tengah Saya malah bingung Tapi istilahnya Quran itu jelas Ada yamin, ada simal Tapi kalau wasat itu Bahasa sosial, tapi ya sah Bahasa itu juga sah Jadi arah kanan itu maknanya apa? Arah yang Benar, makanya disebut Ashabul yamin Kalau salah disebut Ashabus simal Innakum ladha ikul adha bil alim Innakum sa'tamnesiro kabeh Fihiku tetap ingdaram Iltifatun itu ada iltifat Iltifat itu Merubah redaksi Mau kan tentang hum-hum Tapi sekarang jadi Dhamir wukhatab Lada ikul adha bil alim Ini orang yang bakal nyeksani Bakal ngerasa Tidak ada siksa yang pergi Siksa yang pergi Namun Kecuali berkoro Kecuali berkoro Kecuali berkoro Kecuali berkoro Tidak lagi Ini orang yang bakal nyaman Iltifatun itu Iltifatun itu Kecuali Kekuali saya mulang, saya mulang saya mulang, saya mulang, saya mulang saya mulang saya berhubungan kepada Allah dan akhirat rakyat ribet, mikir manusia ribet orang yang mikir hal-hal ribet itu rata warna seripet itu nyebabkan mereka yang harus dianggap yang harus dianggap yang harus dianggap yang harus dianggap memberi mereka yang harus dianggap yang harus dianggap mereka yang harus dianggap karena kata-kata orang itu ya mpulh ini, dengan mereka harus dianggap mereka itu mereka jalan mereka itu jalan jalan itu apa, jelas Nabi Daud akhirat kamu mengamal untuk akhirat mereka mereka itu akan mati misalnya, kami akan ditemukan kami akan menanti dan kita akan mati jika boleh jika orang, yang kebaikan jika sesok kan mau sedih-sedihkan, ngitungnya apa mengapa ada panitia yang mengajikan itu pusing saya coba udang saya, aku mari bingung pokoknya kalau sesok acara, bengi aku kandani buatan kus, benar-benar kepastian kepastian bahamu, ramai lo duit-duanya, mengepastian orang, gak ada tau ngaji tauhid, namun ya coba, dua bulan lagi disuruh bilang iya benar-benar kepastian, yang bisa ngatur dunia, apa? akhirnya, tapi ini benar-benar kepastian, ya kepastian bahamu pokoknya acaranya senen, aku kandani malam senen aku anak ya, iso ya lu gampang kan? tapi kan jantung kan? akhirnya gue liat ke isa Arab, Alhamdulillah rasih itu terus gue ngaji tembrikis, pokoknya umumnya itu akhir bulannya sampe ya biasa ya pokoknya Uribe anggap aja, sedih no, sedih no sedih no, wakmal di akhirat, di kakernaka tamutu dan tadi misalnya 2 mok bujok ya, dan dunggup sedih no sesoknya mati, apa? mulai sesok, Uribe 2 mok meneng? ha 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 balik sedih no, ya ya, sudah sedih no mati, ya gak sesuai-suiai aman, apa? aman selesai aman wani Uribe 1 jadi daftar wali ikhlas ini nge-tencaranya ke sholat dan nyaman ketika ini rasulullah sholika anaka sholat muwati'in gue ngapain sholat ikhlas anggapainu sholat yang terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tau sholat, tau sujud jika sholat itu happy ya Allah ini sujud saat terakhir, ini rukuk saat terakhir semua yang ada di sholatnya sholat ke ora sewantai, enggak sholat meneh sewantai akhirnya awur-awuran karena kira ada di wali-wali aku kerasa kan kalau ada di wali aku mau nambuni kita orang mau nambuni maksudnya aku gak usah wali-wali papanatas yang ringan-ringan aja sementeng aku bener jadi syaratnya wali ini wakmal li akhiratika ka anaka tamutu dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok jadi di masalah berat ya enteng mau ngomong urib mau nama sedih apa meneh aku lebih wali meneh orang anti sesu malah setiap saat aku bisa mati berarti gak dimasalahkan lop sedih sedih cuma masalahnya itu permanen bermati tambahan rokok aku juga sampe malas lawasnya lawas mulanya masalahnya yang di nyodok orang bisa sampe itu akhiran aku kan repot gak jajah itu seakan-akan mati besok pertanyaannya apa setelah mati gak ada masalah ternyata tambah banyak masalah jadi kalian semua pasti merasakan seksa dan akan dibalas kecuali mereka yang ikhlas maksudnya ikhlas itu aman ila ibadah wa ilmukhlasin kecuali kawalani Allah sehingga apa ikhlas sehingga maksudnya 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 ikhlas supaya dilatih narah dilatih dipeksa supaya lu wateh peksa supaya peksa 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 supaya sampean ikhlas maksudnya misalnya aku ngandalah bejabat bejabat ya mati nak mati orang kuat yang kuat namun Allah subhanahu wa ta'ala jadi sehingga terlatih bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional komunitas nasional ya kamu yakini aja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem ya kalau di sini misalnya orang dua wartel itu kayak suga toko wartel bareng ada HP gitu tuntas dulu misalnya orang dua telepon rumah itu kayak suga ada HP ya tuntas jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini maksudnya orang ikhtimat orang tetanggenan dari dunia ini yang gak pernah berubah hanya Allah subhanahu wa ta'ala misalnya kue sayang anak isowe anak msupaya gedeng kue jokatut buju kue sayang tonggo isowe gedeng kue saya tahu ada perubahan sistem yang tidak ada kue raurib misalnya ditektir di daerah lah gak pernah tahu yang mesti abadi namun Allah subhanahu wa ta'ala semuanya ila ibadah wahil mukhlasin kecuali Allah yang mengikhlaskan amal hanya kerana Allah subhanahu wa ta'ala ayil mu'minin nantik sipiru praumumin utedawai ki isisna on isisna mungkote on kang terputus ayidh ayidh kira jazak um utawam ini ayidhik ru jazai hii mutawi nuk tarpi walase poran uqisini vikaudi ta'ala ulai kalah um rizku maklum ulai kalah um nukar umur seikhlas ulai kalah um ditentuk bukrutan ini lompok besok wasyan waktu sore rupanya rizki apa fawakihu iku piro-piro buah-buahan badalun jadi badal abayanun menjelas nori rizki maring rizki bahwa dikang aran fawakihah utawawa utawi ar-risku ngurupo fawakihu ma berkoro yuk kaluh kandien pangan apa matalagi dan korona enak-enakan lalifif disihatin orang kok korona juga kesehatan jadi suaraku mok sifatnya pakanan mok gue enak-enak orang kok makanan pokok makanan pokok kue makan beras di Indonesia kan gue ketahanan fisik sementara di surga gak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu abadi paham ya saya ulang lagi ya kalau di dunia kan kue butuh makan pokok supaya mempertahankan fisik karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok sementara di surga fisik kamu gak mungkin rusak sehingga gak perlu makanan yang pokok sifatnya makanan gue enak-enak orang yang perlu lalifif disihatin orang yang perlu gue juga kesehatan mergulian ahlil jannati korona satu menipu duduk di suaraku iku mustahgnuna semugih kabeh ankhifdiya sangking juga sikah lebih kholki atsadihim sebab menggawih jasad ahli suaraku digawih labadi korona selawas jadi di surga kamu gak perlu mikir robot gak perlu mikir pakanan yang menguatkan fisik kamu sudah didesain abadi jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan ada semuanya itu demi kenikmatan gak demi menjaga ketahanan karena tubuh kita pasti sudah tahan karena didesain untuk selawasi lawas berkata 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 sebagian jadi jadi semua kalau ketemu madep jawa tidak cocok mengukur akhirnya ketemu wani madep artinya wani madep gak ada masalah madep 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 di jawa itu kan bahasa itu sudah benar orang itu punya hutang saya sehingga kalau ketemu saya gak berani tatap muka nah di surga itu kalau ketemu berani tatap muka artinya apa antar mereka tidak ada masalah sama sekali berkata lain yang di hal hal ini berkata berkata di beli ini terkait menyelamat di hal 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 dihalal oleh akhirat jadi malah ada ancaman yang mengambil orang-orang akan mengambil akhirat, ya kecuali kalau mau tobat doa terputih, asad tidak terlalu banyak bahaya dan putih minalaban dibanding susu lantain terenak, lantain terlalu enak di syaribin dengan orang-orang dihormat dunia, dihormat dunia dihormat dunia, dihormat dunia dihormat dunia, dihormat dunia dan dihormat dunia lafi haoraon auk tetap di dalam khomrah haulun utawi dadekno mabuk ma tergisiburkoro yahtalu ga isongilangno poma ukulahum yaakale wangake arak-arak di akhirat nanti itu, tidak arak yang memabukkan walahum lan oranau tewa ahlul jenna anda sangi arak yun zafuna ikudidadekno mabuk fatihizza waghasiraminda sabasharif wa anza fa'ayyaskaruna tikisidh madu sabungake utayus siruna dhadi dhadi madu sabungake jadi mereka ngombi arak, tapi tapi tidak mabuk mereka punya widak dari banyak tapi orang selingkuh orang ada disini karena ini orang ada saja seperti ini akhirat ada widak dari kek wawah itu orang sambayar terus wawah orang cerawat orang jaluk belanja supaya bina lah karena orang serapati ayo jaluk belanja ngomel aduh ribet pasti bujomu rap bujok konggol banyak dahum kohasir tapi ngalami kabur karena senat tua ben seru kenapa? tapi sepih loh omah seesok rano ngamuk sepih tapi angan-angan dia bener ya benapa? omah itu hidup omah itu kenapa? wa'indahum ko sirotu torfi'in wa'indahum lani kono insanding ahl jana ko sirotu torfi'in kita itu bidadari yang pandangannya itu terbatas maknanya habis satu lagi jadi saya mau membatasi pemandangan alaizwajihina yang atas buju ini bidadari jadi ini suaranya buju muayu gak pernah memandang cowok lain kepikiran belakang rano rasanya takut tapi takut tapi takut yang singalam itu takut layang durna orang ngali sopoh orang widadari lakirihimareng lianeh buju ini khusniim karena nabi buju ini mereka indahuna orang yang sambingnya widadari jadi widadari itu didesen mau roh ganteng wangu mau buju ini tak nak roh wang lio bawa kita ngopo pokoknya roh ganteng api ya buju ini tak nah ini dunia biho coba takut nah ini dunia kan buju masing istighfaris nah nasib yang aku untuk buju ini semuano sampe ngadani anak iseng prawan nginis duk buku buku ngalami kaya aku maknanya orang itu muji buju ini wang lio atau gila muji buju ini lakaknya takut lakak ngono gus kue laut tekem yang ngono buju itu ngeloh nah iya akhirnya diwales pengiran buju mu untuk kue ya lakaknya di kelakuan namun waw tangga kabih buju ini ayu kok aku tak si ya seterusnya diwede wawak kabih dihisap diwede dan widadari kelakuan ini orang ngono ya membatasi matanya hanya untuk suaminya karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya lakaknya di buju ngono berarti min ahlil jannah dia mau kepanjang di kamar aku bener rawong dia benda yang ganteng kue tak jenis yang lanang kue tak tapi dia ngepong stres ya karena udang-udang saya ini penjara ngajak bojo ragilem ke peksa ini mesti bojone ayu yang akan ngebu penjara nah bojone ayu kan bodor ragilem ya bapak itu gak ada kia kia ini lucu konca akrabi bapak dari dara 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 koncani bapak ini lagi ada kian masyarakat lakakak boleh berpikir tawang lakak lakakak 안jari lakakak akhirnya iya lakakak 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 malah tak tahu tahajud mulanya pengirahan gabar nabi sempurna nabi tidak tahajud itu Aisyah turun di ngarepe Aisyah wahyu perawan turun di ngarepe itu tetap diterus tahajud jajal kok di buju wahyu apa tahajud terus buju mu gelem kira-kira mau terus milah mau buju melew tak tahu tahajud mau telon apa mana buju mu hanya nabi gabarannya itu sampai sholat Aisyah turun di ngarepe itu diterus sholat sampai Aisyah kecewa piungi malah tahajud terus masyur ini ada hadis-hadis aku orang ngarah aku kebayang di buju wayu api tahajud pas buju mapian bahwa ibu parah mana pas buju ini elek kalau nragil nmergo elek tahajud ragil nmergo ngantuk gak di prestasi lapid orang dunia orang akhirat parah parah marah ini aku marah tapi dunia ini kebentaran ya Allah meskipun di dunia aku di buju aku nyewon bidah dari singayu tengah akhirat tujumu tangit labra seratus raksasa dunga sokaknya ya Allah kapel kentini gusti tapi bahasanya aja jelas ya Allah kapel ngamuk 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 mas mas uti mas uti rapi biasa makanya kalau tidak imam tidak ngamuk itu raman tolong imam sholat jana dunga rasa banter banter misalnya rukhin mati ya Allah itu nak diterjemah bujumu ngamuk ya Allah kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang kasih dia rumah yang lebih baik timbang rumah yang padahal doa itu sangat menyinggung iya itu apa dunga iku iku terus nama maksudnya iku nama mati kan dunganya diantar Allah Allah sokok waabdilhu zaujan kairan bin zauji wadaran itu nak diterjemah kan kusti nikmawan dikutu 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 genti kusti dikutu kan artinya apa waabdilhu digenti tambah kusti tukar tambah maksudnya ikuti jadi wong rabah amin amin langsung badaran kairan minderi karena zaujan kadang nangis amin amin maksudnya dua itu ada tapi terjemahnya kan wabdilhu zaujan kairan maksudnya gini jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk surga berarti terjemahnya itu jadikan watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang sekarang plus ada tambahan disana karena nanti kan pitong pulah ya berarti pitong pulah siji apa pitong pulah plus bajumu pitong pulah siji pulah jadikan pulah paling ayo singkod dinyo ternan perempuan itu berarti tako aku itu berarti berarti tako aku dibalik bun rokok gak penting aku rasa kia ini goblok takoknya gak dijawab melebus warga sih lagi takok anak-anak ini si warga gak usah takok pokoknya gak usah takok pokoknya gak di warga ketemu ya bener juga boleh dinding gampang kan ya tapi aku juga santri ini untuk ditumpul lagi ini ditumpul ya orang tetap aku ratrimo jumlahnya podo ya ratrimo kader ayunnya podo tetap di pengiran ya tetap bedo podo-podo numpah pesawat ya tetap bedo kelasnya sembrono tetap bedo ini nonton apik meripatih dihamul terus meripatih itu gede kisah nuha jadi jembarik jadi anak orang harap bayangin orang ayu itu meripatih gak sipit jadi panjang dengan aku yang orang ayu harap yang ayu cina tetap ayu harap mereka ayu harap itu kasih yang dihamul yang meripatih gede saya ayu ini orang sipit yang ayu saya cek saya ayu usbek yang ayu yang cina yang ayu ingin u� saya cek u� minggu minggu ini usbek pagina usbek tapi yang bila yang bila minggu minggu saya apa minggu maksudnya itu tenang bener pengiran pokoknya ayu yang kelas standar yang dihamul ayun maksudnya disimpan maksudnya disimpan atau risih atau sayap maksudnya 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 terselip maksudnya indah sepertinya menghubungkan sepertinya maksudnya maksudnya yakin maksudnya berikutnya tidak maksudnya mendapatkan maksudnya keperluar dengan akhsanu alwani nisak ikul wabik-wabiknya warnanya wabik sepokoknya rasah takok sepokoknya lakoni falkbat namun kemahdab sepok bakdum sebagiannya ahli jannah eh bakdu ahli jannah teksi sebagian ahli suwarga mahdab ala ba'din ngatasi sebagian yata saunah hale saling takok sepok ahli jannah amas yang berkorong marokang uskili wabikim kan ahli jannah jadi kalau terus nombor ini kan ceritanya ngerti wabikim ahli suwarga takok kancaw bisnisnya nah mitra bisnisnya mabun roh karena kafir ini nunjuknya nak wabikim wabikim kancanan wabikim saya ulang lagi ya misalnya kue wabikim Uni Soviet wabikim Korea wabikim Jakarta kan bisa saja mitra bisnismu ini orang kafir tapi dia perlakuannya ke kita baik urusan profesionalitas kerja juga apa baik singkat cerita ketika di dunia kue sempat misalnya kue dijak dugem gak gelem dijak zino gak gelem terus dijak maling gak gelem terus si kafir tadi ngomentari gini kenapa kue ragelim zino ragelim maling ya kita nanti kan dibangkitkan dimintai tanggung jawab terus dari si kafir gak tenan ngoniku masak orang mati mau dibangkitkan lagi nah ketika perdebatan zaman di dunia terus buah akhiri nah ternyata kalimat sampean karwane somben ini biar Allah diwujudkan ketika kamu nanti masuk surga ya Allah saya beri hak ketemu temen saya yang berdebat sama saya singkat cerita kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia kancamu ini ngerokok jadi kita menunjukkan orang yang ada kesampaian dendamnya gak lega itu manusia sampe ini surga itu akhirnya ketemu ketemu ngerokok nyatanya aku seperti ini suarga kue kan ngomong aku mati nyatanya aku seperti ini suarga ke ngerokok baru ketemu ngerokok lagi dibalik suarga ini disebut falyaumal ladhina amanu minal kufari yathakun alal aro'iki yang durun helthu wibal kufaru makanu ya falun jadi nanti kamu yang punya temen-temen di masa lalu dikeikursi dilugohnya ngerokok tapi sudah diatur oleh pengirian sedemikan rupa supaya kue raja blok tapi aku milih orang saja jajal artinya kue dendam itu dituruti misalnya ada orang yang bilang ini dunia kok ngajah ngaji untuk apa kue cek mangel diomongi kue terus kue baru kayak ngaji jalan itu orang juga gak ketemu orang ini nah repotnya jubelnya ketemu orang ini suarganya seandure kue repot seandure kue insya Allah insya Allah bakal suarga saat duwurmu tapi ya nak umatnya nabi mengganti sepura nandure ketakuk itu kita ngajak aku kok suarga saat duwurmu baru aku guntun terus istighfar sementara akibartannya dedam terus mulanya suarga mdek karena kue ya repot tapi intinya ini ayat itu ada orang soleh kancanan orang kafir zaman itu sering dinyak maksudnya ada hari kebang itu orang yang mu'men nubu suarga itu gak lega seduruh mengkonfirmasi ulang ketemu konconnya di zaman itu dan itu sampai Allah diberi ini disebut apa fal yawmalladzina amanu minal kufari yathakun alal aro'iki yang zurun helfubal kufaru makanu ya falin pun diberikan terus kalau kau iluminum gak diterang pokoknya ngunus terusannya ini kanali assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh